Halo Lur, ketemu lagi di channel Tukang Insinyur Di video kali ini kita akan melakukan maintenance aki basah Nah, ini aki saya gunakan untuk PLTS di rumah Kita lepas dulu Semua tutupnya Nah, aki yang sudah lama tidak dibuka itu Dalamnya ada gas hidrogen sama oksigen Barengan, jadi tidak boleh ada api mendekat ke sini Kalau ada api ini bisa meledak dengan sangat keras sekali Nah, lalu isi semua selnya dengan aquades Dan harus dengan aquades ya Tidak boleh dengan air keran atau air mineral Atau air aki juga yang tutupnya merah Oke, mengisinya juga tidak boleh banyak-banyak Di sini ada indikatornya Ini minimal, yang ini maksimal Nah, isi di tengah-tengah sini Jadi, dia tidak boleh lebih maksimal Atau kurang dari minimal Kalau permukaan airnya di sini tidak kelihatan Bisa menggunakan center Ini di center dari belakang sana Nah, ini kelihatan airnya baru segini Ternyata belum sampai ke maksimal Nah, oke, segitu saja Jangan melebihi yang maksimalnya Nah, ini ternyata juga kurang Kurang dikit Oke Oke, jika digunakan di PLTS Aki setelah diisi harus diguncang-guncang Supaya larutannya tadi kecampur Dengan elektrolit yang sudah di dalam Kalau untuk aki mobil, tidak usah Karena dia di mobil kan pasti ke guncang-guncang sendiri Oke, setelah itu mari kita pasang lagi Ini kotor sekali, belum di baresi Kita pasang dulu ini jangan sampai kebalik Oke, selesai Nah, itu tadi cara untuk maintenance aki basah Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya